Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Xiaoyan, tunggu saja, kami akan datang lagi. Pada saat itu, kau dan pavilion bintang jatuh akan hancur total. Gumam Taixing sebelum membalikkan tubuhnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Ruang di puncak gunung yang jauh dari peninggalan Dou Seng tiba-tiba berfluktuasi, segera garis retakan spasial tiba-tiba muncul dan banyak sosok keluar dari dalamnya. Terima kasih, tetua Hei King atas bantuanmu, kata Xiaoyan tersenyum menangkupkan tangannya ke arah Hei King. Tidak apa-apa, sebelum aku pergi, orang-orang tua dari suku Nagakuno telah memerintahkanku untuk berterima kasih padamu karena telah menjaga Zian selama bertahun-tahun ini. Suku Nagakuno akan membalas budimu ini jika kami memiliki kesempatan, kata Hei King melambaikan tangannya. Panatua Hei King terlalu sopan, saya menganggap Zian seperti adik perempuan sendiri, merawatnya adalah sesuatu yang harus saya lakukan, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Status gadis ini sedikit istimewa, dia sangat penting bagi suku Nagakuno, karena itu tidak boleh ada hal terjadi padanya. Kamu telah membawanya dengan aman di dataran tengah dan dapat bertemu dengan sukunya, ini bisa dianggap bantuan besar bagi kami, kata Hei King melirik Zian di sampingnya sebelum menggelengkan kepalanya dan kembali berbicara. Baiklah, aku tidak akan berbicara lebih jauh tentang ini, tempat ini agak jauh dari peninggalan kuno, kalian semua hanya perlu menuju ke arah timur dan kalian dapat meninggalkan wilayah binatang, namun Zian harus kembali bersamaku kali ini. Mengapa, aku tidak mau kembali, tempat itu sama sekali tidak menyenangkan, kata Zian mengerutkan keningnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memberitahuku, kali ini aku diperintahkan oleh orang-orang tua itu, mereka bilang kamu sudah cukup bersenang-senang, kamu juga belum menyelesaikan warisan Nagakuno. Kali ini, kamu harus menyelesaikan warisan sebelum kamu bisa keluar. Selain itu, kamu juga telah menemukan buah naga poniks, kamu dibutuhkan untuk menangani hal ini, kata Hei King merentangkan tangannya. Wajah Zian dipenuhi dengan kepahitan dan keengganan saat mendengar itu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiaoyan, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu hari, ini bukan sesuatu yang membuatmu senang bukan? Setelah kamu menyelesaikan warisan, kekuatanmu pasti akan melonjak. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikanmu untuk keluar, kamu dapat datang dan menemukan kelompok Xiaoyan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka, kata Hei King tersenyum. Zian terkejut saat mendengar itu, dia menundukkan kepalanya dengan sikap putus asa dan berkata, Baiklah, kamu menang, aku akan kembali denganmu, kata Zian. Orang besar ini juga harus pergi, suku beruang naga kuno saat itu juga telah membantu kami. Ikutlah denganku dan kamu akan mendapatkan banyak keuntungan, kata Hei King menoleh ke arah Xiong Chan. Aku akan mendengarkan perintah panah tua Hei King, kata Xiong Chan menggosok kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu kita berpisah di sini, kata Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Zian, kamu harus berlatih dengan benar, kata Xio Yi mengusap kepala Zian sambil tersenyum. Zian hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan putus asa. Sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu untuk lebih berhati-hati dengan sekte jiwa, jangan biarkan dirimu jatuh ke tangan mereka, kata Hei King. Ayahku masih di tangan mereka, aku harus menyelamatkannya apapun yang terjadi, kata Xiaoyan. Hei King terkejut saat mendengar itu dan segera menganggup. Kalau begitu saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kita akan berpisah di sini, kata Hei King melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi saat ruang spasial muncul. Hei King dan Xiong Chan melangkah ke dalamnya, Zian berjalan dan melihat kelompok Xiaoyan dengan sedikit keengganan, dia mengepalkan tangannya saat berbicara. Xiaoyan, aku pasti akan lebih kuat darimu saat aku keluar lagi, pada saat itu kamu harus membuat pil untuk aku makan setiap hari, kata Zian tertawa sebelum berbalik dan menghilang dari tempat itu. Xiaoyan tersenyum saat melihat kepergian Zian. Ayo pergi, kita telah mendapatkan buah bayi jiwa, guruku akhirnya akan diselamatkan, kata Xiaoyan tersenyum sebelum melesat ke langit, Xiaoyi dan lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Xiaoyan menemui kelompok mulan yang masih berada di wilayah binatang menunggu berita, setelah itu, dia memimpin melakukan perjalanan kembali ke pavilion bintang jatuh. Di pavilion bintang jatuh, nampak Yolau dan Feng Zunze sedang berbincang. Orang tua, aku telah berbicara dengan beberapa iblis tua yang memiliki hubungan yang cukup baik denganmu saat itu, selama kamu bisa memulihkan kekuatanmu, mereka bersedia bergabung dengan kita, kata Feng Zunze di belakang Yolau tersenyum. Itu bagus, jika aku bisa memulihkan kekuatan puncakku, pavilion bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang dipandang serius sekte jiwa, tidak heran jika mereka bersedia, kata Yolau tersenyum. Feng Zunze sedikit mengangguk mendengar itu. Ini sudah seharusnya kelompok Xiaoyan kembali dari wilayah binatang, aku ingin tahu apakah mereka berhasil mendapatkan buah itu, kata Feng Zunze. Kamu bisa yakin kata Yolau tersenyum. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke arah ruang tertentu ketika sedikit riak muncul di tempat itu. Feng Zunze terkejut saat melihat kepercayaan Yolau, dia segera mengikuti mata Yolau hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan terbuka dan melihat kelompok Xiaoyan telah kembali. Orang tua, selamat, harapanmu akan segera terpenuhi, kata Feng Zunze tersenyum. Xiaoyan perlahan mendarat di puncak gunung, dia melihat Yolau yang duduk di atas batu besar dan tersenyum padanya. Kami berhasil melakukannya, kata Xiaoyan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Feng Zunze di samping tanpa sadar menghela nafas lega saat mendengar kata Xiaoyan, itu bagus, kata Feng Zunze tersenyum. Apa kamu baik-baik saja, kata Yolau tersenyum. Aku baik-baik saja, kata Xiaoyan tersenyum seraya menceritakan kejadiannya. Jadi sekte jiwa juga datang, kata Yolau mengangguk sedikit, rasa dingin melonjak di matanya. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan kotak kayu mendarat dengan lembut di depan Yolau dan memperlihatkan buah bayi jiwa yang berkilau. Ini adalah buah bayi jiwa kelas emas kualitas terbaik, kata Yolau dengan kegembiraan melonjak di matanya saat melihat buah emas ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, buah bayi jiwa memiliki dua tingkatan, mereka adalah buah bayi jiwa kelas perak dan buah bayi jiwa kelas emas, buah bayi jiwa emas adalah kualitas yang terbaik. Dengan buah bayi jiwa emas ini, kemungkinan semua esensi aura spiritual yang telah kamu keluarkan akan sepenuhnya terisi kembali, kata Feng Zunze tersenyum seraya membelai janggutnya. Guru, kamu harus melakukan retret hari ini dan mencoba mengisi kembali esensi aura spiritualmu secepat mungkin, dengan begitu kita bisa mulai memurnikan tubuhmu, kata Xiaoyan. Yaolau sedikit mengangguk, matanya melihat ke arah Xiaoyan sebelum dia berbicara dengan lembut. Anak kecil, apakah kamu merindukan ayahmu? Xiaoyan terkejut saat mendengar Yaolau tiba-tiba berbicara tentang hal itu. Aku akan menyelamatkan ayahku, ini adalah janjiku pada kakak laki-laki pertama dan kedua, Aku tidak punya wajah untuk kembali dan melihat mereka jika aku tidak bisa menyelamatkan ayahku, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Guru akan membantumu, bahkan jika aku kehilangan nyawa, kata Yaolau seraya menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, apakah guru tahu di mana ayah dipenjara? Ayahmu tidak dipenjara di dataran tengah ini, kata Yaolau menggelengkan kepalanya. Guru apa maksudmu? tanya Xiaoyan terkejut. Sekte jiwa memiliki alam mereka sendiri seperti klan Gu, kata Yaolau mengerutkan keningnya. Maksudmu sekte jiwa juga bisa menciptakan alam mereka sendiri? tanya Xiaoyan terkejut. Benar, alam sekte jiwa itu disebut alam jiwa, namun aku tidak yakin di mana tempatnya, kata Yaolau mengerutkan keningnya. Jadi ayahku telah dipenjara di alam jiwa, gumam Xiaoyan mengepalkan tangannya. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya dan batu Gyokunotos muncul di tangannya. Dia tidak dapat merasakan apa gunanya Gyokunotos ini setelah memilikinya selama bertahun-tahun. Hanya ketika dia berlatih jauh di bawah menara Akademi Jianan saat itu, Gyokunotos ini menunjukkan beberapa aktivitas yang tidak biasa, namun tidak pernah muncul untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun ini. Sekte jiwa sangat besar dan misterius, Berdasarkan penyelidikanku, dikabarkan bahwa sekte jiwa memiliki nama lain sejak lama, disebut klan Hun, kata Yaolau sedikit menyipitkan matanya. Klan Hun, mungkinkah itu diturunkan dari zaman kuno seperti klan Gu, tanya Xiaoyan. Aku tidak terlalu yakin tentang ini, namun pacarmu itu mungkin mengetahui beberapa berita, kata Yaolau. Sun Er, Gumam Xiaoyan mengangguk. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Namun terlepas bagaimana masalah ayahmu dengan sekte jiwa, guru akan berdiri di belakangmu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan kehidupan lama ini, kata Yaolau tersenyum tipis seraya menepuk bahu Xiaoyan. Setelah itu dia memegang kotak kayu dan meletakkan tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat punggung Yaolau dan Feng Zunze. Ayah, tidak peduli seberapa kuat sekte jiwa, aku pasti akan menyelamatkanmu, tunggu aku, kata Xiaoyan menghela nafas dalam dan melihat ke arah langit. Yaolau memilih segera mundur untuk retrit setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Hanya jika dia memulihkan esensi aura spiritualnya, dia bisa benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki harapan untuk maju ke kelas doseng di masa depan. Sementara Yaolau melakukan retrit, kelompok Xiaoyan beristirahat selama beberapa hari. Mulan dan lainnya juga bergega setelah kembali ke pavilion bintang jatuh, mereka menghela nafas lega ketika mendengar bahwa misi Xiaoyan berhasil. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Xiaoyan sekali lagi merasakan sakit kepala yang disebabkan oleh racun di dalam tubuh Qinglin. Racun pengikisan jantung Kaisar Piton adalah racun yang sangat mematikan yang tidak memiliki penawarnya. Karena itu dia mencoba menemukannya di banyak buku pengobatan yang ditinggalkan Yaolau, dia bahkan mempelajari buku racun tujuh warna yang diperoleh Xiaoyi saat itu. Setelah mempelajari selama beberapa hari, Xiaoyan akhirnya menemukan cara untuk menghilangkan racun. Di gua yang tenang dan sejuk di gunung belakang pavilion bintang jatuh, ada sebuah kolam kecil yang dibangun dengan batu. Saat ini, air jernih menggelegak di dalam kolam yang nampak mendidih. Xiaoyan kadang-kadang mengeluarkan bubuk atau cairan obat saat dia berdiri di sisi kolam sebelum menuangkannya ke dalam kolam. Air jernih di dalam kolam secara bertahap berubah menjadi warna merah. Xiaoyan membalik tangannya dan botol giok kecil muncul di tangannya. Botol giok dimiringkan dan cairan perak perlahan menetes ke bawah dan mendarat di kolam menyebabkan suara mendesis yang menusuk telinga keluar dan gelombang riak energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. King Lin, lepaskan bajumu dan masuk ke kolam, jika kamu dapat menyerap semua energi ini, itu akan dapat sepenuhnya menstabilkan kekuatanmu di kelas douzun, kata Xiaoyan menoleh dan tersenyum ke arah King Lin di sampingnya. King Lin terkejut saat mendengar itu, kemerahan cerah segera muncul di wajahnya. Karena kebutuhan untuk selalu menambahkan berbagai bubuk obat, aku khawatir tidak bisa pergi, kata Xiaoyan segera berbicara saat melihat sikap King Lin. Wajah King Lin memerah saat dia mendengar itu sebelum mengangguk, dia dengan cepat melepas pakaiannya dan melompat ke kolam kecil. Xiaoyan menoleh setelah mendengar suara percikan air, dia melihat King Lin hanya menampakkan kepalanya di atas air, rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya menambah pesona yang memikat padanya. Masukkan latihanmu dan serap kekuatan obat di dalam kolam, kata Xiaoyan. Rasa malu dan kecemasan di hati King Lin perlahan melemah saat dia mendengar suara lembut dari Xiaoyan. Dia menstabilkan pikirannya saat dia menutup kedua matanya dan perlahan memasuki pelatihannya. Xiaoyan sedikit tersenyum saat melihat King Lin berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Dia baru saja akan bangun ketika matanya tiba-tiba mendarat di punggung mulus King Lin yang bertato. Tato itu tampak seperti ular piton besar yang memiliki sembilan kepala. Selama Xiaoyan mengamati tato misterius itu dengan cara tertegun, mata ular yang tertutup dari salah satu kepala ular berkepala sembilan tiba-tiba terbuka pada saat ini. Segera perasaan brutal melonjak di dalam hati Xiaoyan tanpa peringatan sebelumnya, menyebabkan matanya segera berubah menjadi merah. Xiaoyan menjadi berhati-hati setelah kebrutalan muncul sesaat, tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dan matanya juga dengan cepat berpaling dari tato itu dan perlahan pulih menjadi normal setelah mengalihkan pandangannya. Xiaoyan menelan seteguk air liur dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, mengapa ada binatang ganas di tubuh King Lin? Pikir Xiaoyan, dia ragu sejenak sebelum matanya sekali lagi dengan hati-hati menoleh ke punggung King Lin dan asap kehitaman perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Namun kali ini mata ular berkepala sembilan yang tertutup tidak menunjukkan perubahan tak terduga sebelumnya. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu dan memusatkan perhatian pada tato misterius itu, namun karena hanya sebagian dari tubuh ular yang terlihat di atas permukaan air menyebabkan hatinya sangat bingung. Dia belum pernah melihat binatang magis dengan bentuk seperti itu. Selain itu, dari aura ganas yang menyebar, jelas itu bukanlah binatang magis biasa. Binatang apa ini sebenarnya, bahkan sembilan piton tidak terlihat seperti ini, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Xiaoyan menghentikan pikiran yang sia-sia dan sekali lagi mengeluarkan botol gyo kecil dan menuangkan cairan merah ke dalam kolam. Setelah waktu empat hari, ekspresi King Lin menjadi semakin baik di bawah kabut energi yang naik. Uap hitam tipis yang keluar dari tubuhnya juga secara bertahap tersebar. Jelas racun pengikisan jantung kaisar piton di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Xiaoyan duduk di atas batu di samping kolam, matanya yang tertutup perlahan terbuka saat dia merasakan bahwa ada aktivitas yang sedikit tidak biasa yang muncul di dalam kolam saat ini. Apakah hampir selesai, gumam Xiaoyan yang tiba-tiba mendengar suara percikan air dipancarkan dari kolam. Dia baru saja akan berdiri ketika seluruh kolam tiba-tiba bergetar hebat. Apa yang terjadi, pikir Xiaoyan dengan ekspresi berubah dan buru-buru berdiri. Matanya berhenti di kolam yang tertutup kabut sebelum menyipitkan matanya dan menatap tajam ke bagian dalam kolam, sesaat kemudian ia melihat mata bunga hijau yang muncul dan berputar dengan cepat. Itu adalah mata tiga ular bunga hijau, gumam Xiaoyan menegang dan tubuhnya dengan cepat mundur. Xiaoyan baru saja mundur, ketika ular besar dengan sembilan kepala menerkam ke arahnya dengan buas. Hal yang mengejutkan Xiaoyan, bahwa mata ular itu mirip dengan mata tiga ular bunga hijau milik King Lin. Xiaoyan segera berteriak dengan keras saat ular itu hendak menerkam tubuhnya, King Lin teriak Xiaoyan dengan keras hingga menyebabkan gua nampak bergetar. Tubuh besar ular berkepala sembilan juga gemetar di bawah teriakan ini, ekspresi berjuang tiba-tiba muncul di matanya yang merah, sebelum akhirnya perlahan memudar ke warna hijau dengan cepat. Mengikuti kemunculan warna hijau, tubuh besar ular sembilan kepala tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang kuat, tubuhnya juga menyusut dengan cepat, akhirnya berubah menjadi sosok King Lin yang jatuh dengan keras dari udara. Xiaoyan melesat saat melihat tubuh King Lin jatuh dan meraih pinggangnya, dia melihat King Lin yang perlahan terbangun sebelum berkata, Apa kamu baik-baik saja? King Lin yang perlahan membuka matanya menatap Xiaoyan yang berada dalam jarak dekat, perasaan yang terpancar dari tangan Xiaoyan di tubuhnya menyebabkan wajahnya memerah dan buru-buru melarikan diri dari tangan Xiaoyan dan bersembunyi di balik pilar batu. Xiaoyan tanpa sadar menggosok hidungnya saat mendengar suara seretan yang dipancarkan dari balik pilar batu. Hanya setelah melihat King Lin mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar dari balik pilar batu, Xiaoyan terbatuk kering dan buru-buru bertanya dengan ekspresi serius, Apa yang terjadi padamu tadi? Tanya Xiaoyan, King Lin terkejut ketika dia mendengar ini, segera dia menyilangkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, itu adalah jiwa dari ular langit kuno. Ular langit kuno, gumam Xiaoyan tercengang. Dia telah mendengar tentang ular langit kuno yang dikabarkan adalah leluhur dari binatang magis ular kuno. Ular langit memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia, kekuatannya juga setara dengan iblis poniks kuno. Itu tidak benar, aku ingat bahwa buku kuno tidak menyebutkan bahwa ular langit kuno ini memiliki sembilan kepala, kata Xiaoyan terkejut. Ini adalah ular langit yang bermutasi, aku juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Ketika aku tiba di dataran tengah saat itu, aku secara tidak sengaja memasuki pegunungan kuno dan menemukan kerangka ular langit kuno. Karena penasaran, aku akhirnya menggunakan mata bunga ular hijauku. Namun siapa sangka aku benar-benar akan memanggil tubuh spiritual ular langit kuno. Awalnya sangat sulit untuk menjinakkan makhluk ini, ia tidak mendengarkanku meskipun aku telah menggunakan mata ular bunga hijau. Terkadang aku merasa itu akan keluar dan menimbulkan masalah. Namun beruntung dengan peningkatan kekuatanku, aku akhirnya dapat mengontrolnya, kata Qinglin tersenyum getir. Wajah Xiaoyan tercengang saat mendengar itu, dengan bisa mengontrol ular langit kuno yang bermutasi yang sebanding dengan iblis poniks kuno, bukankah itu bahkan akan bisa melawan seorang dou sheng? Bukankah kamu mengatakan bahwa mata ular bunga hijau tidak mampu mengendalikan ular dari binatang magis yang memiliki garis keturunan kuno? Tanya Xiaoyan. Jika ular langit ini memiliki tubuh, aku memang tidak akan bisa mengendalikannya. Namun, ular langit ini hanyalah jiwa. Lagi pula, aku tidak berniat untuk mengendalikannya, sebaliknya ular itu sendiri ingin tetap berada di tubuhku, kata Qinglin berbicara tanpa daya. Hanya ada dua jenis ular tingkat atas dari binatang magis yang benar-benar memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Salah satunya adalah ular langit kuno, sementara yang lainnya adalah ular piton tujuh warna. Sembilan piton saat ini hanyalah keturunan mereka, kata Qinglin. Piton tujuh warna, kata Xiaoyan terkejut saat mendengar nama ini, dia segera teringat dengan ular piton tujuh warna milik Kai Lin. Racun di dalam tubuhmu seharusnya sudah diatasi bukan, tanya Xiaoyan. Qinglin mengangguk, dia tersenyum saat berkata, Saat ini, kekuatanku juga telah mencapai douzun. Jika aku menggunakan mata ular bunga hijauku, sepertinya aku akan bisa mengendalikan binatang magis berbentuk ular yang telah mencapai kekuatan douzun bintang 4. Xiaoyan tanpa sadar tercengang saat mendengar itu, mata ular Qinglin memang terlalu menakutkan, selain kemampuannya untuk mengendalikan douzun, dengan bisa mengendalikan roh ular langit, di masa depan pasti akan sangat memperkuat kekuatan bertarungnya. Karena racunnya telah diatasi ayo pergi, kata Xiaoyan melambaikan tangannya sebelum membalikkan tubuhnya dan melesat ke langit, Qinglin mengikuti di belakangnya. Setelah menyembuhkan Qinglin, saatnya untuk menyempurnakan tubuh yaolau. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.